Halo Bun! Saat hamil, Bunda wajib memperhatikan asupan dan pola makan karena memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan jening di dalam kandungan. Salah satu makanan yang memiliki kandungan dan nutrisi yang baik bagi tubuh ibu hamil dan jening di dalam kandungan adalah telur. Telur merupakan makanan sejuta umat karena selain harganya yang terjangkau, telur juga bisa diolah ke dalam berbagai jenis masakan. Siapa di antara Bunda yang menyukai makanan yang satu ini? Jika Bunda memang penyuka telur, ada kabar baik nih buat Bunda sebab ada beberapa manfaat yang terkandung dalam telur yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Kira-kira apa saja ya manfaat mengkonsumsi telur bagi ibu hamil dan perkembangan jening di dalam kandungan? Yuk kita bahas Bund! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nah spesial buat Bunda yang akan dan sudah melahirkan, sekarang dunia Bunda juga hadir di dunia parenting lho dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak. Coba search di Youtube ya dunia parenting. Sekali lagi dunia parenting. 1. Mengoptimalkan perkembangan otak janin Telur mengandung kolin yang bermanfaat dan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak janin secara keseluruhan. Selain itu, dalam sebutar telur ayam, terkandung kalsium, vitamin A, vitamin D, zat besi, mineral, dan potasium yang juga baik untuk perkembangan otak janin. Jadi untuk membantu tumbuh kembang janin yang optimal, Bunda bisa rutin mengkonsumsi telur selama hamil. Namun, pastikan Bunda mengkonsumsi telur yang matang secara sempurna ya bun, untuk mencegah resiko adanya bakteri yang bisa membahayakan kehamilan. 2. Mencukupi kebutuhan protein Protein merupakan salah satu nutrisi penting bagi tubuh ibu hamil maupun untuk menunjang perkembangan janin di dalam kandungan. Telur terkenal sebagai sumber protein yang penting untuk tubuh, terutama selama kehamilan. Protein membantu perkembangan setiap sel bayi yang sedang tumbuh, jadi mengkonsumsi telur dalam jumlah yang cukup selama kehamilan, baik untuk perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungan. 3. Mengurangi resiko cacat tabung saraf bayi Selain dapat membantu perkembangan saraf otak janin, beberapa penelitian yang sudah dilakukan membuktikan bahwa mengkonsumsi telur secara rutin dinilai dapat mencegah bayi dari resiko cacat lahir, sebab kekurangan kolin selama hamil dapat mempengaruhi struktur fisiologis seperti neurologis, cacat sum-sum tulang belakang, dan gangguan lain, sehingga bumil yang rutin mengkonsumsi telur dapat mengurangi resiko dari gangguan tersebut. 4. Membantu mengurangi stres Selain bermanfaat bagi perkembangan dan pertumbuhan janin, telur juga memiliki manfaat khusus bagi ibu hamil, diantaranya adalah membantu mengatasi rasa stres dan kecemasan. Saat hamil, ibu hamil sangat rentan mengalami perasaan satu ini, sehingga telur bisa menjadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi perasaan tersebut. Sebab, kolin yang dikonsumsi ibu hamil melalui telur dapat membantu melawan gen pengatur hormon kortisol yang menyebabkan rasa stres dan cemas secara keseluruhan. 5. Sumber energi Kandungan nutrisi dan vitamin dalam telur cukup lengkap, sehingga dapat membantu ibu hamil dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, nutrisi tersebut juga diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan energi di sel-sel tubuh. Sehingga mengkonsumsi telur secara rutin dimilai dapat membantu ibu hamil agar tidak mudah merasa lelah dan lesu selama masa kehamilan. 6. Mengatur kadar kolesterol Mengkonsumsi telur saat hamil dapat membantu menyeimbangkan timbulan kolesterol dalam tubuh. Namun, bagi bunda yang memiliki masalah kolesterol sebelumnya, sebaiknya sedikit membatasi mengkonsumsi telur, karena kadar kolesterol pada kuning telur cukup tinggi. Sehingga sebaiknya bunda berkonsultasi pada dokter terlebih dahulu terkait batas konsumsi telur yang aman bagi bunda. 7. Bermanfaat untuk tulang dan mata Telur mengandung beberapa jenis vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah vitamin D, vitamin A, vitamin B2, dan vitamin B12. Vitamin D bermanfaat untuk kesehatan tulang, sedangkan salah satu manfaat vitamin A selama kehamilan adalah untuk kesehatan mata bunda maupun jenis. 8. Memenuhi kebutuhan folat Folat merupakan salah satu zat yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Bagi jenis, asam folat bisa membantu perkembangan otak dan sum-sum tulang belakang si kecil, sedangkan bagi ibu hamil, folat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan menjaga kesehatan usus besar. Selain mengandung folat, telur juga mengandung iodium yang berfungsi mengontrol kelenjar tiroid, di mana kelenjar ini berguna untuk metabolisme dalam tubuh. 9. Baik untuk kesehatan kulit Saat hamil, permasalahan seperti kulit kering atau munculnya jerawat cukup sering dialami oleh ibu hamil. Gandungan antioksidan dalam telur dapat membantu menjaga kesehatan kulit selama hamil, sekaligus membantu mencegah kondisi tersebut terjadi. Telur juga mengandung beberapa vitamin dan mineral yang dapat memelihara kelembapan kulit dan mencegah kerusakan kulit secara keseluruhan. Nah itu dia bun, beberapa manfaat telur bagi ibu hamil dan perkembangan janin. Namun sebelum mengkonsumsi telur, pastikan telurnya sudah dimasak matang secara sempurna dulu ya bun. Dan bagi bunda yang punya masalah kolesterol, sebaiknya membatasi telur sesuai dengan batas harian yang dianjurkan oleh dokter. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, sekian. Oh iya bun, untuk informasi serta artikel menarik dan bermanfaat lainnya, seputar kandungan, persalinan, serta parenting, saat ini sudah dapat bunda kunjungi di situs web kami di www.duniabunda.id Jangan lupa dikunjungi ya bun. Terima kasih telah menonton!